Dalam aksidama yang dilakukan di Bundaran Digulis Untan Jumat pagi, sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI Ipontianak menyurati kasus meninggalnya anak defable berinisial RA. RA menjadi korban penganianyaan dua anak berhadapan dengan hukum atau ABH berinisial R dan W di Pusat Layanan Anak Terpadu Kota Pontianak beberapa waktu lalu. Mahasiswa menilai jika standar operasional prosedur atau SOP tidak dijalankan sebagaimana mestinya, karena para petugas dinilai bukan orang profesional di bidang pembinaan anak. Untuk itu, mahasiswa meminta wali kota mencobot Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak maupun pejabat berwenang lainnya sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Para pengunjung rasa menilai rekrutmen petugas pelat tidak sesuai prosedur yang ada sehingga mereka meminta pemerintah merombak ulang struktur pengelola pelat. Setelah melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Digulis, mahasiswa melanjutkan aksi ke DPRD Kota Pontianak. Mereka mengancam akan melakukan aksi termasuk melakukan audiensi lanjutan kepada wali kota Pontianak jika tuntutan ini tidak diperhatikan.